Dalam sejahtera kita berdoa Tolonglah, ya Tuhan Amin Saya membaca dalam Yesaya 34 pada ayatnya yang ke-11 Burung undan dan landak akan mendudukinya Burung hantu dan buruk gagak akan tinggal di dalamnya Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong Tepat menurut rencananya Saudara-saudara, pembacaan kita masih ada dalam cerita Bagaimana bangsa Edom yang menganiaya, menyusahkan bangsa Yehuda Kemudian Tuhan mau menghukumnya Di dalam pembacaan kita bersama bercerita bagaimana Tuhan bisa memakai binatang-binatang Atau burung-burung landak Untuk menjadi alat di dalam tangannya Supaya hukumannya pada Edom itu dapat terlaksana Saudara-saudara bagian ini mau menyatakan kekuasaan Tuhan Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya Tuhan bisa memakai apa saja Supaya rencananya bagi kita dapat tercapai Tuhan bisa memakai sakit, penyakit, kegagalan Hal-hal yang tidak mengenakan Untuk rencananya terwujud pada kita Tapi Tuhan juga dapat memakai kesuksesan, kegembiraan, kebahagiaan Supaya rencananya terwujud bagi kita Karena itu mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan Berserah kepada Tuhan Mengaminkan apa yang Tuhan rencanakan Terjadi dalam kehidupan kita Kita berdoa Tuhan Maha Kuasa Apa saja yang Tuhan bisa pakai Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya Amin Tuhan memberkati